Charity Aid Foundation atau CAF menetapkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2022. Ya menurut CAF, Indonesia menepati dua peringkat teratas dari tiga indikator yakni menyumbang uang, menyumbang pada orang asing, dan volunteerisman. Pemirsa, pada 21 Oktober 2022 lalu, Indonesia ditetapkan sebagai negara paling dermawan di dunia dengan jumlah persentase mencapai 68 persen. Angka tersebut tiga kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata global yakni 23 persen. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apakah benar masyarakat Indonesia rutin menyumbang setiap bulannya, dan kira-kira berapa sih nominalnya? CAF mencatat sebanyak 84 persen orang Indonesia menyumbang sepanjang tahun 2021. Meskipun peraihan angka tersebut lebih rendah 3 persen dibandingkan periode sebelumnya, masyarakat Indonesia tetap 35 persen lebih tinggi dalam hal menyumbang uang dari rata-rata global. Tentang negara yang dermawan sih, alhamdulillah ya kita didobatkan sebagai negara yang paling dermawan, karena masyarakatnya itu sendiri sering bersedekah ya, entah itu melalui tetangga-tetangga, di platform aplikasi atau ke masjid-masjid terdekat. Menurutku kenapa Indonesia bisa jadi negara paling dermawan di dunia ya? Kalau menurutku sih pertama kita dari budaya ya, karena di Indonesia itu variatif budayanya itu sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Terus juga memang kebiasaan orang Indonesia juga lebih tepat, lebih willing untuk membantu orang di sekitarnya. Mau itu kesusahan, mau ibaratnya ada apapun itu yang terjadi di situ, pasti mereka tuh willing banget lah untuk membantu antara sesama. Ada berbagai cara yang umumnya dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyumbangkan uangnya, seperti memberi kepada kerabat, rumah ibadah, hingga penggunaan platform tertentu. Kendati demikian, CAF mengatakan persentase warga Indonesia yang menyumbang untuk orang asing hanya berjumlah 58 persen. Angka ini masih lebih rendah dari angka rata-rata global yaitu 62 persen. Yang jelas kalau untuk setiap bulan wajib sih ya, karena kan harus ada yang dikeluarkan dari penghasilan gitu. Tapi kalau untuk kolomialnya ya sesuai lah sama yang diwajibkan berapa gitu. Kalau saya sih lebih prefer untuk menyumbang ke yang terdekat dulu ya, jadi dari keluarga yang membutuhkan atau tetangga gitu. Terus kalau memang itu sudah, baru saya kadang-kadang sih nyumbang ke platform kayak gitu. Tapi yang didahulukan memang yang terdekat. Ada beberapa sih yang menggunakan platform, ada juga yang langsung ke orangnya, ada juga yang biasanya kan kalau ke masjid gitu, ke tempat ibadah gitu sih. Tapi lebih sering sih langsung ke orang kan, kayak pengamen gitu kan. Ya sebenarnya sih tataran orang tua juga sih, jadi orang tua sering nyontohin kayak gitu. Jadi kita, ya lu tuh harus berbagi lah gitu walaupun kepada siapapun gitu. Selama lu punya gitu, apa yang lu punya orang lain juga harus merasakan. Untuk diketahui pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan selama lima tahun berturut-turut. Ketua Badan Pelaksana Public Interest Research and Advocacy Center, Hamid Abidin, dalam keterangannya mengatakan, ini menunjukkan kuatnya tradisi menyumbang Indonesia yang diinspirasi oleh jajaran agama dan tradisi lokal yang sudah dipraktikan puluhan tahun. Kondisi pandemi ternyata tidak berpengaruh pada minat dan antusiasme menyumbang masyarakat Indonesia.